Gak mau parkir sendiri kan di mall Enggak, kalo ada vale saya bisa parkir sendiri, parkir sendiri Masa sih X5 parkir sendiri? 2023 Gua ucap banget Bensin saja premium Pertalai anjing Buat masyarakat yang memang Buat masyarakat Indonesia semua saya minta maaf Karena saya menggunakan bensin Pertalai Dan saya akan menghukum diri saya dengan minum Pertalai itu sendiri Kita tunggu Kita tunggu di konten Instagram Orang tuh kayak, ih aneh banget sih lu Gih Apa contohnya? Berak di galon Berak di galon? Berak di galon Warga waras Yang berada di Indonesia Siapa pun di luar Indonesia Selamat datang kembali di teras belakang Terima kasih yang sudah nonton dan sudah komen Komennya hanya absen saja daerahnya juga tidak apa-apa Jangan lupa dong absen juga ini lu nonton dari mana Silahkan absen di bawah Dan jangan bohong ya Kalau bohong Anjing Gini aja harus bohong Dan kita punya ini ya telegram ya Oh ya Lupa dari kemarin kita ngasih tau kita Jadi kalian bisa join langsung di grupnya telegram di teras belakang Di grup telegram kita ada di deskripsi silahkan di klik kita gabung disana kita ngobrol-ngobrol Apa namanya Apapun itulah ya Bersenggama Tidaklah Pcs Seperti tamu kita di sebelah ini Ini dia Gerold Ngeri 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 bagus sih Itu bagus Semua yang berlebihan di orang di lu itu normal Iya Dan biasa ya katanya ketika si Gerold udah Suka punya kata-kata bijak Oh iya Iya Yang menggambarkan hujan rintik-rintik mana coba Iya Iya Kita semua kedinginan karena sedang hujan di luar Tapi perasaan kita tetap hangat Karena kita satu yang selalu kita ingat Allah Subhanallah Coba tidak diakhiri dengan tertawa Bagus Bagus banget Gerold maaf biasanya bang Maaf-maaf ya Ralia Ini karena hujan Iya Aman bang Lebih berharga ini daripada saya Iya Takut Mahal TV bang Iya Kita channel Baharura Kalau rusak kan Terakhir saya lihat ada yang 2000 Wah 1600 juga ada fuse nya Paling saya 200 Janganlah 200.000 kan Amin bang Gapapa Hal di kita itu ada yang fuse ratusan ribu Ada yang seribu Gapapa Karena organik kan Yang penting Ya rejeknya segitu ya segitu Ya betul bang Kita tidak pernah melawan rejeki dari Allah Tidak pernah memaksa Kita kak Ya si ini tamunya cuma 4000 Ya udah gak apa-apa Gak usah diundang lagi gitu kan Saya karena saya terakhir Gerold luar biasa Gerold Dalam juara 5 Suci X Suci X Yang sudah melakukan VCS lagi event Ini warga waras Baru kita tau ternyata Jadi kita pernah ada event Dateng ke ulang tahun stand up Jakpus apa ya Karokyan Daerah Kemayoran situ Nah gue mau kencing Gue mau kencing kan Siapa nih gitu Di cafe gitu warga waras Terus anjing lama banget ya Ada orang bang Ada yang ngasih tau gitu Ya ya Akhirnya gue ketok Nggak lama lah Ada kali 5 menit 10 menit gitu Setengah jam itu bang sih Setengah jam ya Setengah jam ya Nah gue mau kencing kebelet Anjing siapain Pas keluar Gerold anjing Waduh Oh lu Rall Ya bang sorry ya bang Dan itu kejadian udah berapa lama ya Setengah tahun lalu Aduh Baru tau sekarang Kau ternyata disitu dia VCS Anjing Orang lagi event nyapain coba Lah kenapa ya pilihan dia lah Gak aneh bang Gak aneh Gak aneh loh Di toilet mah gak aneh Kecuali dia di front office VCS nya Enggak bro Lagi event VCS tuh aneh anjing Tapi emang sengebet itu ya lu Bang Birahi kita tidak tau kapan datang Dan kapan menghampiri kan Betul Dan pada saat itu birahi lu Iya Saya memuncak Oh Jadi kan lagi orang karaoke Rame-rame bernyanyi Iya Aduh Pengen Pertanyaan siapa yang lu Lo 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 memang gak normal dibandingkan yang lain Karena orang kalo lagi ada yang karaoke tuh Terpacunya itu pengen Ah gua bawain lagu ini lah Gua pengen nyanyi ini Kenapa tiba-tiba orang ini apa Siapa yang lu lihat disitu atau nada atau lirik apa yang bikin lu akhirnya Memuncak birahinya Siapa ya Gak ada sih bang Tiba-tiba aja nganceng nih Oh ada satu sih cewek Siapa Siapa ya anak Jacksel itu bang Joget dia bang Joget-joget Wih mantep ini Siapa anak Jacksel ya Lupa sih bang cewek baru itu Kau adalah anak Jacksel yang Buat semua orang kan Iya Sa Capa lanjut kan Terus Belum Terus Ya udah sih liat Aduh Mantep deh Aduh lah cari Saya cari Di WA saya chat-chatin bang Ada yang bales satu Ada yang ngangkat video call Cokai Cokai Dikit Gimana Dikit tuh gimana Belapa jari Itu bukan dikit kecil aja Baru opening udah jorok ya Tapi tidak apa-apa kan normal masih single Lu masih single kan Belum nikah sama sekali Gak trauma Mau nikah gak trauma sama keluarga lu Keluarga lu kan gak baik-baik saja nih Nah Takut saya yang melakukan Yang bikin broken Nah Tadi sebelum cuti gila-gila bilang Bapak gue tiga bang Bapak lu tiga Tiga tuh maksudnya Spermanya bercampur jadi lu Gimana Maksudnya Masa ya cerai Terus Nikah lagi Meninggal Oh meninggal Yang kedua meninggal Meninggal Cerai lagi Nah cerai lagi Eh cerai lagi Meninggal Udah meninggal ya Nikah lagi Cerai lagi Meninggal lagi Hah? Emang dibunuh mas Kobla Jadi 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 Gatau apa gak Yang saya baru sadar Pihak empat Empat tahun Itu bapak saya pasti meninggal banget Meninggal Meninggal Sumpah Bapak yang lu Tiri Yang tiri Setiap empat tahun Tandanya World Cup ya Setiap empat tahun Meninggal nih bokap ya Malu semakin muda gak? Semakin kaya Warisan terus Warisan terus Mening turunin ya cuy Gue takut ya jatuh-jatuh lagi Ini Ini buat kalau ada iklan Kalau ada placement gitu Maklum Siapa tau kan LL Masuk sini kan LL 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 Kenapa kurang gini Kurang Oh pinggir Taruh pinggir Kalau sini bang Enggak kalau mau disini aja di tengah nih Sini Sini aja ya kalau mau di tengah situ ya Udah gak usah iklan selu aja Selu aja tenang-tenang Ngobrol aja Youtube ini kok Setiap empat tahun Bokap lu meninggal Ya udah fix Nyokap lu pernah di BAP gak Ma Saya tutupin Berhidup 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 Oh kasusnya lu tutupin ya Saya tutupin bang Ini ribet banget nih podcast nih Ya namanya juga Ini bro Podcast bro Santai selu Nah 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 Itu beneran Bokap lu Tiap empat tahun Meninggoy Beneran bang Sampai berapa kali Iya tiga kali berarti Dua kali Dua kali Nah yang terakhir Sampai sekarang masih hidup Sekarang terakhir Udah gak nikah lagi Oh Kenapa Masanya seteru Kenapa lu ketawa sih Kenapa lu ketawa Kan kita jadi ketawa juga Kan kita jadi ketawa juga Kalimantnya keluar Maaf gua seteru Gua mau turut belenggul kacita gimana Aji Udah berapa lama struknya udah berapa lama Udah empat tahun juga Oh Tapi masih ada gak sadar Maksudnya ngeliat Lu sekarang Dengan perkembangan lu sekarang Terakhir sadar tuh sekitar Setahun yang lalu Terakhir sadar Iya Masih Ingat Masih ini Nah sekarang tuh udah Struk ketiga apa keempat gitu Serangan ke Tiga keempat Jadi Tahun lalu itu sadar tuh Iya Ngeliat lu suci berarti Pas suci Alhamdulillah Masih pak Oh Iya setelah itu kan dia Berarti penyebabnya Elu Yang pas sulap kuning Nyo Malu Malu Kemudian berapa emang nyokapnya Aduh Masih muda pak Empat Lupa sih Empat puluhan masih Enggak pak Empat Sebilan atau lima puluh gitu Ini nyokap lu loh Sampai gak tau lu umur nyokap lu loh Wah iya pak Anjir Lu anak keberapa sih Anak keberapa Pertama pak Dari Dari dua bersaudara Wah dari dua Dulang punggung berarti Adek lu Cowok cewek Cowok Jadi sekarang Emak gua dirawat Adek gua Oke sebelumnya warga warah Sebelum nonton Jangan lupa kalian subscribe Dan ngelain loncengnya Lu yang biayain Amah bibi gua Luar biasa Anak berbakti Berarti adik lu masih sekolah Enggak udah beres untungnya Udah beres Udah beres Maksudnya kuliah apa Enggak kuliah enggak Jadi ngerawat emak gua Oh Jadi suka bumi Suka bumi Oh jadi tadi lu pulang tuh dari sana Iya Dari nyokap lu Dalam rangka emang Ngurus nyokap apa Biar irit Di suka bumi hidup ya Itu juga salah satu Ternyata berat Malah nyusahin keluarga juga Di suka bumi nyanyi Ternyata berat ya Jakarta berat banget Apa yang ngerasa berat di Jakarta Hmm kecilan Apa ya Ya hidup ya bang Jadi hidup lu Persaingan ya Hidup lu tuh kayaknya Hidup Geral ini terbagi Sejadi tiga babak dan Geral sebelum suci Geral setelah suci Geral setelah cicil Mobil Oh itu babak Ya kan babak Gua baru tau kan Tadi ngobrol sama Geral Tentang dia tuh ternyata Udah nyicil mobil Dapat mobil gitu Dan harganya lumayan ya Jadi gua baru tau sekarang Selain tolo goblok ya Geral ini Karena udah tau orang pelanya stroke Dia DP mobil 300 juta Cicilan sebulannya 10 juta Dan pekerjaannya Tidak ada yang tetap Kok segoblok itu sih Ya itu lah Kadang hidup Kita harus Hidup tuh kita Tidak tau arahnya kemana Jadi kita harus menerjang Dan masuk Ke jurang yang paling dalam Ternyata meninggal Tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Jangan doa ya Doa 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 Cicil berapa lama 3 tahun Udah jalan? Juli Agustus 5 bulan 5 bulan Tolong Udah pernah lewat dari tanggal belum lu bayar Hah? Tiap tanggal berapa lu bayar? Tanggal 5 Pernah lewat gak selama 5 bulan jalan ini Lebih dari tanggal 5 pernah gak? Enggak pak Oh masih aman Saya usah kan saya pinjam dulu Jangan menghancurkan diri lu dengan nyicil lu pakai uang pinjaman Iya ya 10 juta ral Itu lu kalau pakai PCS Seenggaknya kan jelas Rumah sudah ada rumah? Rumah belum Kenapa? Lu pilih nyicil mobil seharga 300 juta timbang rumah Itu deh bang kehidup tanpa pemikiran Jadi hanya gengsi dan keinginan jadi ya sudah lah Enggak ini deh Oke Pertama kali lu milih mobil itu karena apa? Jawin bang Jawin anjing Kenapa ngain jawin? Kenapa kan lu bisa memutuskan? Gue bet ini Tau Mazda atau itu Iya Dari dia Oke Oh dia menjelaskan tentang Mazda gitu? Dia punya Oh dia punya Mazda 3 Mazda CX3 Lu pernah naikin juga? Enggak Oh belum Gue liat doang Karena dia puja Wah keren juga gitu kan Terus pas ngobrol Ngomongin mobil Kelebihan ini Kelebihan ini Ih Sangar nih Gitu gue kan Udah akhirnya ini Gak ada lah kata gue X5 Udah Ya itu bukan salah jawin anjing Lu nyalain jawin Kenapa nyalain jawin Jawin kan hanya bercerita Kenapa gue milih ujung Mazda Ujung-ujung Ya itu pilihan lu Kenapa nyalain jawin Coba kalau lu ngobrol sama gue Aylah lu beli Berarti lu mah orangnya gampang terpengaruh ya? Bener ya? Gitu kok orangnya Enggak yang dia lupa adalah Yang cerita Zawin enak segala macem Itu penghasilannya se Zawin Bukan seluruh Zawin bikin spesial show lunas itu Mazda nya Aduh lupa saya Tapi DP nya 300 juta Berarti saham ini sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak itu Ya respect Minjem juga Gak jadi dia sebenernya duitnya ada Kehidupan serialnya minjem terus Gak mau rugi anjing Gak mau rugi anjing Gak mau rugi anjing Tapi ya dia itu Maksudnya gak boros Dia kalau misalnya untuk melampiaskan birahnya cukup BTS Random Yang ngangkat Yang ngangkat video Yang ngangkat Yang ngangkat Kalau dia nolak yaudah telepon lagi Makin lama makin gak ada yang ngangkat tuh pasti Udah susah sekarang Makanya lu lagi ya Tapi enak kan lu pakai mobilnya Maksudnya menikmati itu kan Gila Gila Saya bisa berkatakan itu sih Kenapa Saya pernah nyoba waktu itu ke pantai Nyewa Epunzi Apa aja Oke Nyewa gitu kan Tolong dong Cicilannya gak berasa Macen gak berasa Getaran gak berasa Tiap tanggal 4 berasa ya Cicilannya berasa Dari tanggal abad liat mobil Mening apa aja Berarti lu di jalan Naik mobil Mazda 5 CX5 2023 Lihat mobil lain tuh Lu pasti Nipelein kan Enggak Tetap positif di otak saya Tapi udah lunas sih Kayaknya enak mobil yang 200 juta tapi udah lunas ya. Brio lah. Lu itu berarti pernah beli grass ya? Baru bang. Karena kan kok ada dealer yang percaya sama orang tolol kayaknya. Iya bang saya kan ya ada kenalan orang dalem lah. Ah anjing. Subset des. Lancar bang. Walaupun dia ragu sepertinya. Saya minta tolong. Kalau mau ditarik nanti tarik aja. Kan itu biasanya kita laporin penghasilan per bulan atau berapa. Lu tulis berapa? Gak ada bang. Jadi saya tulis jadi kenalan. Oh dan kenalan doang. Kenalan temen apa nih? Temen kuliah. Di aman lah gitu kan. Gak semua begini dong. Apa sih itu? Jempol kejepit itu. Respect loh. Itu makanya salah satu yang kita pengen undang warga warga si gara ini kesini. Karena kita pengen belajar gitu. Untuk tidak melakukan apa yang gak melakukan. Kan hidup itu belajar dari orang bodoh dan dari barintar. Tapi ini ngalamin gak? Ketika lu memang ngambil sesuatu gitu untuk keperluan pribadi dan segala macam itu. Setiap bulannya itu pasti aja dikasih. Ya dilancarin. Ada aja ya. Iya bang. Kadang bang. Tiba-tiba udah mau tengkat nih. Tiba-tiba ada aja gitu. Ketika lu misalnya anjing gak kebayar. Apa di otak lu? Pikiran lu apa? Wah ini kayaknya gak kebayar. Belum ada kerjaan. Ini bang. Saya ada plan B. Apa itu? Lu punya plan B. Plan B bang. Seorang gara punya plan B. Plan B bang. Gimana gimana? Plan B nya jadi adalah saya menyiapkan dua orang yang siap menampung. Siap menampung over creditnya bang. Jadi listnya udah ada bang Zawin satu sama bang Ubay. Dia sudah siap menampung dia. Siap bang. Sekalian lu ngelamar kerja gak dari supirnya? Kalau buka gak apa-apa. Jadi tetep ngerasain mobilnya. Tetep saya nyetir bang ya. Tapi saat ini belum terjadi itu ya? Jangan bang. Alhamdulillah. Ya dua bulan lagi lah. Jangan. Jangan. Solawatin aja solawatin. Udah lima bulan. Ntar gak kerasa. 6 bulan. 7 bulan. 9 lah. Cuman gak apa-apa. Sebetulnya pernah. Gak salut. 300 juta buat DP per bulan 10 juta. Gue gak berani kayaknya. Ya gak akan berani orang normal juga. Gak akan berani lah. Gak akan berani. Gak tahu hasilannya berapa. Gak berani. Gak waktu itu lu beli mobil tuh alternatif lain ada? Maksudnya? Alternatif mobil lain yang selain. Ini mobil yang sekarang yang pengen lu beli gitu. Oh. Ada sih. Apa pertimbangannya? Apa sih? Honda. Honda apa? CRV kali ya? Uh. Baru juga. Apa HRV? Apa BRV? HRV. HRV. Apa ya? Yang bulak balik gitu. Apa mobil yang bulak balik. Stirnya itu. Apa? Hatchback. Modelnya? CRV Hatchback. Kayak kodok gitu. Kayak kodok. Kayak ini kali. Kayak. Kayak raya itu yang punya mobil itu. Gak. Apa itu Hatchback? Warga warga. Gue jadi penasaran. Saya salah omong nih. Gak bener-bener. Emang istilah mobil Hatchback tuh ada. Hatchback adalah bentuk mobil penumpang 2 box berbasis sedan. Dengan bagian belakangnya lebih pendek dan pintu bagasi yang menyatu dengan kecah belakang. Oh. Oh. Tipe bang. Itu sedan kayaknya. Iya. 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 Ini ada yang HRV baru bang. HRV baru 2023 coba ini sambil kita lihat ya. Ini alternatifnya kalau si Gera gak beli yang sekarang nih. HRV. HRV Hatchback. Bukan. Ada juga nih. Baru aja. HRV baru aja. Mobil ini. Oh ini. Wahan. Iya bang. Gede deh. Terus kenapa gak jadi begini? Saya menonton YouTube kan. Melihat fitur-fiturnya. Membandingkan. Saya jatuh cinta sama Mazda. Luar biasa. Ini. Ah belum nih fitur secara fitur. Ah. Masih. Jauh banget ya. Mazda itu terbaik. Eropa bro. Mobil Eropa. Mobil Eropa. Saya CX2 aja. Keren banget. Mobil Mazda dia kemarin. Sampai dibongkar sama orang sebelah. Aman ya. Masihnya. Spoilernya dicopot. Aman. Mazda itu terbaik. Mazda itu terbaik. Jika anda tidak terlalu kaya-kaya banget. Mazda. Mana cicilnya berapa? Murah yang ini ma. Berapa? Tiga. Dua juta. Dua juta sembilan ratus. Yang dulu CX5. Tujuh juta. Dulu sempat. Berujung diambil di penjara kan? Ya. Berujung diambil. Karena kan gak kebayar. Ya udah. Memang. Kita ngambil mobil ma. Ya udah gimana kuatnya aja gitu. Panutan. Ya memang. Begitu. Lu ambil apapun. Ambil aja dulu. Yang penting kita sudah merasakannya. Salah pilih panutan lu. Salah pilih panutan dia mah. Salah. Tidak apa. Tapi yang jelas kalau gue punya tujuannya. Gue pengen keluarga anak-anak istri gue nyaman dengan kendaraan itu. Kalau lu apa? Lu untuk menyombongan kepada orang-orangnya. Untuk biar cewek gampang disikat. Apa? Pas mobil. Apa? CX5. Anjing siapa nih? Pas turut belak. Gera. Gitu. Ini salah satunya bang. Kalau? Kesini hujan. Oh. Kan bisa naik mobil yang lebih murah. Yang naik kan aja. Ceria. Hah? Tosa lu mau dip atau sebagainya tuh. Bisa. Ya udah. Karena yang pertama. Pertanyaan saja adalah udah berapa? Apa sih bang? Udah berapa yang berhasil lu taklukan? Enggak. Enggak. Tapi berdasar ada. Biasanya kan kita. Ini mohon maaf ya. Bukannya. Kita apa. Ini. Cuman. Pasti adalah meningkat kegantengan gitu. Setelah mobil bagus. Pasti itu. Iya. Pede kan pasti. Parkir mau vales sekarang pasti kan. Enggak. Enggak mau parkir sendiri kan. Di mall. Enggak. Kalau ada valesnya bisa parkir sendiri. Parkir sendiri. 2023. Gua ucap bang. Bensin saja premium. Mas dah lima. Jangan. Eh rusak mesin lu. Rusak mesin lu. Rusak bang. Iya. Jangan. 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 Serius. Kalau gak mau pun mending lepas. Kalau mau yang pingin-pingin jalan itu. Pertamini lu. Pertamini lu. Pertamini. Sama botong. Iya. Beli 30 ribu. Iya. Rusak bang gak. Rusak jangan nyarah. Ya mobil lu. Mobil baru soalnya. Iya bang. Kalau itu udah rusak. Tambah. Ini berat gak serius. Tambah rusak mesin lu. Tambah mahal. Kalau gak harga jualnya jatoh. Mazda kan emang mahal. Apanya. Mazda itu. Banyak asuransi. Yang gak mau ngendal Mazda. Karena. Perpetnya mahal. Biar awet. Kemana-mana gojek. Tapi yang Mazda juga ada. Gokar yang gojek. Gokar yang gojek. Gokar yang gojek. Anjing ini komunitas Mazda ini merasa tersakiti ini. What? CX5 pake Pertalit. Anjing. Gak boleh. Undang-undang juga gak memperbolehkan Pertalit. Untuk Mazda. Kan itu subsidi. Biarkanlah untuk orang-orang. Ya. Klarifikasi dulu buat komunitas Mazda. Bukan komunitas Mazda. Buat. Buat. Oh masyarakat yang memang. Subsidi. Ayo. Buat. Masyarakat Indonesia semua. Saya minta maaf. Karena. Saya menggunakan bensin Pertalit. Dan. Saya akan menghukum diri saya dengan. Minum Pertalit itu sendiri. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu di konten Instagram. Kita tunggu. Jangan. Pak Haji. Berikan hadiah aja Pak Haji. Jika itu terkabul minum Pertalit. Jangan Pak Haji. Jangan. Segini aja. Segini aja. Tapi ada orang gila minum bensin Pak. Buat mabuk. Ya gak apa-apa. Kalau untuk gerotnya gak akan mati. Segini aja. Jangan Pak Haji. Jangan dia. Kalau kenapa dia minum beneran mati. Ini potes ini jadi masalah nih. Gak apa-apa. Gue ngincer. CX5 nya. Carabutan sama jauhin. Maaf ya untuk komunitas CX5. Maaf ya. Ini emang bercanda sebenarnya. Dia pakai apa bensin kan. Buka Pertalit kan. Tapi apa. Dexlight ya. Dan baru caranya. Solar itu ya. Solar itu ya. Dixlight. Lu apa sih sekarang. Ininya apa. Pemasukan lu dari mana aja sekarang. Dari ini doang. BA-BA dan. Ya job seperti ini. Ini job pertama saya Bang. Di bulan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tutupin mobil sebulan ya Allah. Masya Allah. 2024 dibuka kerak dengan job tidak ada duitnya. Gak ada duitnya Bang. Gak ada. 75 deh. Ini lah gue kasih Pertalit lah satu liter. Seperti seliter Bang. Ya lumayan lah. 10 ribu lu. Makasih Bang. Makasih Bang. Alhamdulillah. Pertalit. Gue kaget dia jadi BA salah satu produk loko LA ya. LA apa LAI. Apa LAI apa. Iya LA LAI. Kok bisa. Ini Bang. Jadi ada. Dia buka. Pendaftaran gitu. Terus daftar gitu Bang. Gue gak ngerti deh dia juga bingung gue. Dia buka pendaftaran BA. Iya. Lu BA apa karyawan sih? Kayaknya menyangkut dia. Semikaryawan. Sales jatuh kayaknya. Mereka buka ini lowongan BA gitu. Iya. Lu ngeliatnya di? Di teman lah story. Nah itu daftar gue. Daftar di interview seksi jadi kepilih. Di interview? Iya. Pertanyaan apa aja di interviewnya? Kalo nongkrong. Nongkrong circle nya siapa. Maksudnya apa circle nya. Terus ngelakuin hobi apa. Terus. Hobi lu apa? Hah? Hobi lu apa? Gue sebut boxing. Boxing sekarang bro. Mau ngejar lawan siapa coba tantang disini. Lu mau lawan siapa boxing? Pamerasa Fitri ya? Enggak. Enggak. Yang cetek-cetek aja lah. Siapa? Yono Bakri. Jeffrey Nicole lah. WOOOOO. Coba tantang Jeffrey Nicole. Ah. Ah. Kenapa nyambuk? Kenapa itu? Kenapa? Kuat-kuat. Oh kuat. Jadi menurut lu. Jeffrey Nicole gak ada apa-apanya? Menurut lu? Setelah saya melihat kemarin ada pertandingan. Yang sama El? Yang sama El. Segini doang. Hahaha. Apa? Hahaha. Jeffrey Nicole lah. Hahaha. Kekurangannya apa dia? Kekurangannya apa menurut lu? Dari serangan dari ini kekurangan. Yang gue liat baknya. Mentalnya belum mata-mata. Hahaha. Coba modal ganteng doang. Hahaha. Modal latihan doang rutin gak menang. Latihan-latihan tapi gak menang buat apa? Nah itu dia bang. Ngomong langsung Jeffrey Nicole-nya. Ngomong langsung. Nih kameranya. Kameranya ini. Bang Jeb. Kenapa jadi bang Jeb. Kalau boxing tuh gak ada yang rendah langsung. Langsung. Langsung harus ini bang. Langsung. Jep. Gue kasih paham lah gimana caranya tinju yang bener. Aduh. Gimana emang tinju yang bener. Lihat nanti diri. Ini khusus buat Jeffrey Nicole. Percuma nama lu Jeb tapi lu kalah. Jadi ya lah. Mau tinju? Mau gue. Lawan jawab. Istri. 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 Kalau itu kan pasti menang istri. Udah gak bisa. Wah gue lawan dia gue gak berani gue. Kenapa? Aduh gak berani. Tiba-tiba. Enggak tiba-tiba di tengah jalan tuh. Tau kan orang gila. Tiba-tiba. Kalau Michael Jackson gigitnya di sini nih. Tiba-tiba di sini. Sebiasa di bibir sih. Itu yang lebih bahaya. Itu yang lebih bahaya. Setelah Jeffrey Nicole. Siapa yang ingin lu sikat? Bisa menang nih. Lu menang lawan Jeffrey Nicole nih. Ini kan yang jagonya. Mungkin yang biasa lah ya. Setara. Ahay. Hah? Ahay. Kenapa? 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 Tapi tinju di itu? Tentara bro. Anak buahnya yang lawan lu. Saya pengen Zawin Nur. Zawin. Coba bilang sama Zawin. Paduka Zawin Nur. Ketika kamu nanti setelah berpulang, marilah kita bercengkrama dengan menggunakan kelembutan sedikit di ring nanti. tiga kata buat jawin Nur paduka jawin ganteng masih takut betul salah satu safety ininya juga buat nanti kalau gak kebayar mobilnya penolong gitu lawan Chris aja mau gak oh dia kuat banget cuma pentingnya bener dia kuat di bahasa Inggris ya oke itu udah tadi interview hobi terus apa lagi yang ditanya interview sehingga lu masuk di BALA ini free dive hobi lu free dive pernah dimana pernah dimana di TDC di laut di Tunda sama di GWK di laut di Tunda gimana sih gimana sih nama pulau itu Tunda oh kirain di laut di Tunda sama jawin ya enggak saya cuma di TDC sama GWK saya lumba-lumbahnya dia maksudnya lumba-lumbahnya jawin gimana bahan percobaannya dia lah jadi dia pengen jadi instruktor ya jadi kan harus ada murid jadi saya yang percobaan jadi murid gitu jadi kalau kelelep enggak apa-apa enggak apa-apa emang lunas tapi emang beneran enggak apa-apa deh bang ah lu enggak apa-apa maksudnya dianya kayak saya kelelep eh bodoh amat oh dia enggak ngapa-ngapain jadi pernah waktu itu orang kan kalau mau nyelem itu dikasih tau dulu tekniknya ini enggak coba lu nyelem sampai bawah enggak jadi kayak ditantang dan lu sebelumnya belum tahu tekniknya sama sekali belum doang siapa sih anjing ya iya lah emang bener-bener lo langsung berani nyoba aja saya ditantang bang oh iya saya gak bisa ditantang bener-bener sampai kalau di bawah oh lima meter saya pikir masih cetek saya ternyata saya nyelam terus oh danung enggak sampai-sampai lalu bang segini-gini untungnya nyampe wih gokil saya ke atas pas ke atas ketemu malaikat enggak gitu merasa itu mati 5 meter lu nyampe jawin juga ya agak melongo dan tercengang melihat saya dia enggak expect kalau saya bisa ngeril keren loh bisa 5 meter marinir anjing yang diiket kakinya dikurung tapi sebelumnya lo punya basic untuk berenang ini bang bocah-boca di kali di gitu bang bangka belitung di sukabumi apa di bangka belitung di bangka belitung paling lama di Lampung oh Lampung yang nyebrang-nyebrang main dari kapal ke pinggir gitu kan gue ambil koin-koin di ferry itu ya enggak oh basicnya udah kuat tapi kan gak nyelem itu bang jadi cuman nyebrang doang gak nyelem ternyata nyelem beda bedanya apa bedanya apa bedanya enggak kan nyebrang pun harus perlu penapasan yang bagus kan kalau nyelem itu beda ya ada tekanan udaranya aja yang membuat beda kan kalau nyebrang itu lebih kayak kita capeknya lari gitu kardio kalau nyelem itu pakai teknik dan ada tekanan yang kita lawan gitu wah ajarin kita tekniknya coba saya minum bentar enggak enggak apa-apa jadi itu bang nafas juga kan melati nafas gimana kalau kita melatihan coba kita latihan coba latihan apa latihan nafas pertama tuh harus relax kita membayangkan kita tuh tidur aja jadi tidur relax tidur busungkan dada tidak digoyang dikit busung tenang relax tarik nafas hembuskan tarik lagi tahan berapa lama nih berapa lama nih berapa lama lama-lama lama-lama latihan matinya di studio lama-lama lama-lama gua cukup lumayan ini juga berenang ini buat editor kita tolong kasih detiknya ya lu renang juga bang iya aduh mana renang kita iyalah dimana ya di kehidupan ini lah ngapain ini apa sih timing seru nih saya lama-lama yuri tolong editor kita masukkan detiknya ya dari sepuluh bang ngitung bang ya ha sepuluh sembilan dapat ngitung panjangan dong harus relax relax yang ngitung siapa? lu gua gak ikut dong gak ikut kita berdua jadi ini aja sepuluh sembilan lapan tujuh enam lima empat tiga dua satu kita lihat warga-warga siapa yang lebih lama diantara mereka ini lima detik sudah berlalu 30 detik 30 detik coba komen siapa kira-kira yang lebih tahan apakah Dhani atau Gerald 40 50 detik lima sembilan satu menit masih dia masih santel bro sedap masih dia satu menit sepuluh oh belum ya dari restart kanjik mau gua kasih tau rekor gue berapa? tiga menit bang udah tua apa jadi paksa? berosia tahan nafas lama gitu itu pas momen-momen deket cicilan jadi mengaruhi juga enggak makan banyak tiga menit terkuat karena dia terlatih terus di apa di Lampung enggak lama itu enggak latih kok bisa tahan lama gitu emang enggak tahu di Lampung cuma dua meter dalamnya juga karena dia paling ini kalau ditantang selalu luar biasa ego itu gue biasanya dua menit gue mana semenit apa itu habis rokoknya berarti di freediving yang sering lu lakukan sama jawin ini itu kedepannya akan ada satu konten atau satu program enggak kayaknya dia lebih ke konten dia ke gunung ya biasa naik deh ke gunung udah capek akhirnya lama-lama dia memutuskan untuk turun ke kedalaman dan katanya kalau misalnya ikut sama jawin itu ya lu harus diving juga untuk biar latihan fisik biar di atasnya lu enggak capek kayak gitu enggak ya waktu lu pertama kali diajak jawin pertama kali turun langsung bang turun tuh di bareng sama dia juga jadi dia oh lu yang pertama kali enggak kuat turun ya tapi pakai scuba yang ini naik gunung naik gunung oh naik gunung pertama langsung aja hajar ya langsung aja gunung pertama cermai pertama pas ngikut dia kemarin gunung Andong semarang apa mana terakhir ketiga gunung apa ya lupa sih bang ketiga bang sehari yang pendek bang pemula-pemula itu kota tete yang pendek gunung apa Andong pendek cermai tinggi andong tamat semua tamat semua tamat semua kan ada yang lain yang waktu dimana gitu tengah-tengah dia turun bonar itu afrika dia enggak kuat afrika bonar afrika 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 itu kan maksudnya ngeteskan lo ngetes keberanian lo ngetes apa roasting hantu-hantu ada di situ oke sebelumnya warga warah sebelum nonton jangan lupa kalian subscribe dan yang lain loncengnya lo tidak ada takut sama sekali mental lo enggak drop sama sekali mungkin karena yang pertama sama Zawin kali banget jadi awal pede ya udah pede dibangun kalau ada ada apa-apa pun ya ada dia gitu kan lo menggantungkan hidup lo di dia enggak mobil enggak ke gunung gue kan enggak tahu apa-apa semua dia yang ngajak yang ini jadi gue ngikut aja tapi serem gak sih sebenarnya yang cermai gitu cermai kan terkenal gunung yang angker waktu itu gue ikut kalau itu open trip enggak bang jadi rame-rame enggak ngerasain apapun enggak ngerasain apapun enggak sih aman yang paling susah gunung mana yang paling susah itu cermain uang 3000 berapa itu kayak atap Jawa Barat maksudnya enggak ada efek efek kan yang yang gue nonton beberapa orang tuh dia mendengar melihat lah sesuatu lo enggak sama sekali enggak ada karena mungkin gue memang aman dari segi peralatan terus enggak andai-andai itu tuh yang begitu tuh gue dengarnya kayak mereka kayak buka jalur jalur baru gitu ataupun peralatan atau ini yang enggak safety gitu makanya Zawin bilang sebenarnya yang bahaya itu bukan hantu tapi ketidak siapa ya itu ketidak tauan gitu terus kayak lu diving ketidak tauan itu bahaya dia juga bilang wah ini bahaya sih cuman pas gue naik udah naik bukan pas gue turun maksudnya dikasih tau itu bahaya si Zawin itu ya jangan ini lagi bahaya udah dikasih disuruh duluan itu jadi masuk tuh kan ada tekanan kita harus tekniknya itu equalize iya harus penyesuaian jadi gue enggak ngerti nyelam nyelam dari seorang lu apa yang lu dapetin ketika lu udah naik gunung beberapa karena ada orang yang bilang pas ketika naik gunung gue lebih ini sama cinta negeri ini cinta negeri ini lu lebih ke apa bagi tarian habis naik gunung jadi ya bijak lah seperti apa maksudnya kebijakan apa yang lu dapet ketika lu udah naik gunung bijak dalam memutuskan apa ya pikir dulu aja apa keputusan bijak dalam memutuskan keputusan setelah turun gunung dan ternyata ada yang lebih membuat kita bijak lagi apa itu setelah menyicil mobil jadi bijak banget lebih berat mana nyicil mobil atau naik gunung cermai wah ternyata mobil beli ini nanti dulu makan ini nanti lebih ke pengen apa ya menjaga hati dulu memperbaiki diri mempermantas diri memperpantas diri untuk seseorang yang akan baik juga nantinya tapi dia mau kalau mau gak lucu berarti salah satu tipe cewek lu boah salah satu apa pocitra yang penting berhijab ya pocitra juga berhijab tapi udah nikah apa kriteria cewek yang pantas buat gue adalah kita harus kasih tau nih warga waras mana tau ada jodoh lu lagi nonton kan ya untuk menyeimbangkan kehidupan gue kan yang memang pola pikirnya aneh lalu tidak masuk akal gue pengen yang seimbang jadikan hidup hafal Al-Quran Masya Allah sholat tidak lupa Masya Allah dan Ustadz lah Ustadzah 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 kayaknya lu lebih butuh pesantren bukan butuh istri cari pesantren itu saya menyeimbangkan kehidupan kalau dapet yang kayak saya juga kan diri seimbang gitu kan kasihan bingung bang kalau lu juga bingung aneh orang aneh itu jangan ditanya lu aneh gak sih gak bisa jawab gak bisa jawab saya ngomong nih saya kasih tau misalkan apa yang saya lakuin ke orang yang menurut saya itu normal bang kayak semua orang begini udah orang tuh kayak ih aneh banget sih lu apa contohnya berak di galon berak di galon berak di galon menurut lu itu normal iya gak gimana sih konser gak maksudnya kita pasti semua manusia pasti penasaran pernah melakukan hal-hal yang ini gimana sih kalau kita ngelakuin ini gitu kan saya lakuin gitu kayak galon nih kosong gitu kan bolobang kecil gimana cara tantangan nih saya coba berak di sini nih gitu masuk apa beleberan saya coba kan saya coba-coba akhirnya masuk itu kok jadi achievement di hidup saya kayak saya bisa nih gitu terus tuh galon lu isi ulang saya buang bang oh rain dibawa ke isi ulang gak memang Ralph dalam hidup itu kita penasaran melakukan apapun tapi gak ada pemikiran para ilmuwan untuk berak di galon tuh gak ada loh inspirasi tuh dapet dari mana tiba-tiba muncul gue pengen nyoba gue penasaran berak di galon akhirnya ketemu ketemu kegiatan itu dari mana itu dari prosesnya ya prosesnya saya mikir panjang jadi dari saya diem tidur bangun makan tidur lagi itu lebih ke pengangguran nanti bukan lu merenung selama tujuh hari selama tujuh hari lu begitu terus akhirnya berak di galon gitu iya untuk memutuskan keputusan yang berat itu kan butuh tujuh hari untuk kayak wah nih bisa gak bisa gak gue ngelakuin akhirnya ketemu bang di tujuh hari itu di jam berapa jam waktu itu sekitar menjelang maghrib menjelang maghrib memang waktu yang tepat menurut lu iya gue masih mendengarkan waktu itu berkumandang terus wah ini cobalah setelah lu berhasil apa yang lu rasakan agak kaget kagetnya kenapa wah wah gue kagetnya karena warnanya seperti apa warnanya warnanya bukan kuning bukan hitam tapi ungu lah kok ungu karena ada campuran kuning dan biru yang galon itu enggak ternyata gue abis makan buah naga lu gak nyaduh pas keluar ada langgu kuing lu kaget dulu liat itu ungu kaget bang iya anjir gue bisa makan buah lu menyesal gak maksudnya tuh anjing kenapa gue gak makan buah yang lainnya atau makanan yang lain sehingga yang gue liat itu bukan ungu kalau menyesal sih enggak gue pikiran untuk coba buah yang lainnya akhirnya lu coba belum abis pulangin kita ada galon abis pulangin kita ada galon sama ada jangan jangan di rumah gue masih bener susah-sahat kalau kita udah enek anjing pas liat galon anjing semuanya kita mau berbagi enggak cuma ganti enggak cuma gue warga-warga semua selamat kita sudah melihat galon dengan berbeda mulai sekarang yang kita liat adalah gue penasaran gue masih pernah gue akan gali terus nih kan si berak lu tuh turun kan turun dia nempel di ding-ding-ding-ding itu terus kelekukan-lekukan galonnya tuh langsung plak-plak langsung kepat di tengah-tengah jadi jatuhnya tuh bener-bener kayak mister bin gitu ya wah bunyi yang lu denger bunyi apa waktu itu itu pertama tuh kedua nah itu masuk angin lo masuk angin lo lo mungkin kan lagi bisa menahan panas lo mungkin kan lagi bisa menahan panas lo mungkin kan lagi bisa menahan panas tes lo masukin lo buka masih ngebur kok bang anjing ah pahit 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 sama kayak jadi dia pengen tau apa yang keluar dari mulut dia eh dari pantat dia itu sama gak ketika dia rasain pertama kali masuk mulut jadi dicoba dia nubaya ya terserah dia ambil dan dicoba beda bentuk beda beda tapi man kalau lo bener-bener setuju gak itu beda atau mungkin ada kemungkinan sama rasanya gue karena belum melakukan belum nyoba akan harus ada riset lagi yang maksudnya gue lakuin mungkin kalau yang itu temen lo memang makanannya coba lo spesifik makannya genjer atau kacang panjang yang kemungkinan keluarnya bentuk namanya sama coba lo makan atau itu kan lebih kerasa ya mungkin gue makan yang manis-manis apakah nanti keluar akan manis nah itu bukan Gerald namanya kalau itu tidak dicoba Prof. Gellart harus mencoba itu dan menjelaskan kepada kita aman tapi gue kasih tau yang kedua sama gue titik kan ada penyakit namanya kencing manis nah apakah kencingnya beneran manis kan katanya mitos kalau kencing manis tipisnya dirubungin semut lu belum pernah coba dong belum pernah coba penasaran kan tapi penasaran tapi lebih kenyari orang yang kencing manis itu gimana yang diabetes aja beda ya diabetes beda di rumah sakit ada pasti tiap hari lo tongrongin poliklinik cari kencing manis enggak enggak gitu enggak gitu itu ya tentangannya ya ya nanti aja lah lu tidur dulu makan bangun tujuh hari hari ketujuh riset kalau itu enggak bisa cepat ya iya iya untuk kepentingan riset untuk kepentingan riset 10 hari lagi boleh boleh bayangkan yang lu lakukan ini menjadi jawaban dari masyarakat pertanyaan masyarakat selama ini orang-orang yang penasaran tahu akhirnya jawabannya apa dan akhirnya mereka tidak melakukannya atau justru melakukannya karena ternyata ada penemuan dari lu oh iya iya kan oh iya jadi penemu gue iya kita tunggu bulan Maret ya jangan di ada deadline-nya gitu oh enggak ada deadline-nya ya boleh panik pokoknya kita tunggu di IG-nya Geral gue ada di YouTube gak ada YouTube ya ada cuman gak gue upload berarti di IG oke kita lihat penemuan Geral dengan tadi apa research kita yang kita usulkan itu jadi pertanyaan kita juga betul ini tayang kapan ini Geral tuh tayang berarti di Jumat ya Jumat depan iya Jumat depan nah sekarang karena Geral tuh udah naik gunung dan sudah melakukan hal-hal yang orang lain tidak melakukan berarti punya konsep pemikiran yang berbeda dengan yang lainnya betul kira-kira di pemilu ini presiden yang layak terpilih itu seperti apa kita ngomongin pemilu sekarang presiden yang layak yang menurut saya bang presiden yang memang akan terpilih nanti akan terpilih yang memang menepati janjinya sesuai apa yang dia omongkan itu yang akan dia lakukan itu pertama oke yang kedua dia berani melakukan hal-hal berbeda seperti yang saya lakukan tentu saja itu pasti bukan jadi orang yang gak mungkin dia kepikiran untuk korupsi oh iya kan menyengsarakan rakyat dan lain-lain kan karena pikiran dia berbeda akan wah ini orangnya kayak gue nih pasti otaknya pasti dia berpikiran untuk memajukan rakyat dan humble ataupun seru orangnya betul mengembirakan mengembirakan gak mungkin aneh-aneh akan saya pilih orang seperti itu oke tiga yang ketiga yang ketiga apa yang ketiga enggak kan baru dua gue nampain lagi aja saya cari dulu belum siap ternyata seorang Gerard kalau tembaknya Gerard thank you thank you Gerard aduh luar biasa thank you sudah berubah kita sudut penang kita terhadap galon jadi warga waras selamat oleh-oleh episode kali ini apa itu Mr.B umulah kita ingat terima kasih semoga lunas terima kasih warga waras yang udah nonton episode kita kali ini kita ketemu lagi di warga waras dadah sekarang selamat menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih.